Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rini Kudo dan Rekan-Rekan Di bulan September ini kan, kita akan dibacakan dengan cara yang baru, kita sudah punya mic Mungkin tidak kelihatan, tapi kita sudah ada station Wow, layar lebar ya Dan mungkin yang paling penting, kita tidak kelihatan, kita punya kartu baru Makanya kita akan membacakan dengan kartu baru juga Bulan baru, kartu baru, semangat baru Tanpa perlu berlama-lama lagi, alah tanpa perlu berlama-lama lagi Bagaimana dengan zodiac masing-masing kalian di bulan September untuk karir dan cinta Halo semuanya, baik lagi, sekarang kita akan membacakan zodiac Sagittarius Sagittarius 15 September 2021, bagaimana Sagittarius yang sekarang Karir Di sini, yang belum mendapatkan pekerjaan, tidak usah khawatir, karena banyak banget peluang Sebenarnya pekerjaan itu, kadang ada orang yang mencari jabatan, ada yang mencari uang Tapi di sini itu lebih ke arah uang Ada aja ngasih kerjaan apapun itu yang menghasilkan uang Satunya misalkan jualan-jualan apa, atau bantu-bantuin perusahaan apa, tiba-tiba Ya kayak gitu, menghasilkan uang Ini mungkin freelance kali ya, masih yang sementara gitu, tapi ya sudah bersyukur banget lah Ini yang sudah membuka peluang bisnis atau bekerja di salah satu perusahaan disini Akan mendapat kayak satu tantangan gitu, jadi sekarang tuh lagi ribet-ribetnya Kayak buat, apa ya, memperjuangkan yang untuk nanti mendapatkan hasil gitu Kayak buat, apa ya namanya ya, job-job gitu loh, di dalam satu perusahaan itu Kayak buat meeting-meeting apa yang nanti kayak lagi ribet lah, pokoknya ini harus ini, ini harus ini Kayak buat persentase apa-apa yang hasilnya nanti akan bagus gitu Cuma sekarang tuh lagi ribet-ribetnya, jadi jangan patah semangat sih intinya Karena atasan tuh lagi pada ngelirik juga gitu, banyak persaingan gitu Dari perusahaan-perusahaan lain tuh kayak ngelirik, ini bagus nih, ini bagus nih, kita ambil ini aja Kamu tuh lagi dilirik di situ Nah lucunya sih, bener sih, ini kayak Scorpio ini, eh Scorpio, kan? Sagittarius ini agak-agak lucu, Sagittarius itu kan badannya manusia Belawahnya kuda, kalau dari Zodiac ya Artinya Sagittarius ini punya ciri khas, dia termasuk satu Zodiac saja Yang bisa, selain multitasking, tapi dia dikenal sebagai orang yang bisa multitasking di dua atau lebih hal yang berbeda jauh Wah hebat banget gitu Jadi bisa dikatakan misalnya, Sagittarius itu bisa ngerti masak, tapi sekali misalnya Sagittarius bisa ngerti hal masak, tapi juga sekaligus bisa jadi IT yang bagus Jadi dua hal yang sekaligus tuh gak ada relasinya gitu, dia tuh bisa ngertiin semua itu Nah, kalau tadi seperti yang bisa bilang, soal pekerjaan buat yang masih belum bekerja, ini memang ada peluang Apapun itu, kerjain Karena memang peluang ini sekaligus memang tidak, mungkin bukan yang Sagittarius pelajarin Betul Bukan peluang yang Sagittarius pernah kerjakan sebelumnya Nah, justru Sagittarius tuh ahli dalam street smart, atau istilahnya tuh belajar di lapangan secara langsung Makanya, ini potensinya bagus nih, kalau ada peluang udah ambil aja dulu sambil kerjain sambil belajar Itu bisa Sementara Tadi kan bisa bilang ini ada banyak kesibukan Buat temen-temen Sagittarius yang kantor maupun yang punya usaha Ada kesibukan banyak yang mesti dikerjain dalam waktu bersamaan Kalau aku bilang, itu adalah salah satu kelebihan Sagittarius Dimana dia cenderung kuat mental dalam menjalankan banyak hal dalam waktu bersamaan dalam satu waktu Oh, keren banget ya Jadi, Sagittarius tuh misalnya hari ini kalau yang bekerja ya, mungkin dia tuh bisa bekerja sesuatu yang berhubungan sama HRD Tapi sekaligus dia juga bisa berhubungan dengan marketing Dia bisa bekerja sekaligus tuh Nah, yang kayak gitu, kerjain aja Meskipun ini berarti pertanda buat yang Sagittarius yang sudah bekerja ini Mengerjakan Ada pertanda, mereka mengerjakan hal-hal yang Mungkin bukan job desknya Mungkin bukan jadi job desknya Kerjain aja dulu, entah gimana, ini ada hasilnya Jadi, banyak, emang banyak ribet Emang ribet Ribet banget, dia pusing-pusing dahulu ya Ya, pusing-pusing dahulu Bahkan kalau kita merahkan, pusing ini bukan suatu hal yang Bukan hanya hal yang di dalam kerjaan dia Tapi pusing juga plus hal di luar kerjaan dia Di luar tanggung jawab dia Jangan aja Entah kenapa ada penghargaannya gitu ya Ada rewardnya Sekarang, percintaan Sagittarius Terus, gimana percintaan Sagittarius? Hmm, percintaan lagi bersinar banget ya Hmm Sagittarius Aduh Hmm Disini Apa ya, naik daun ke ulat bulu dong Kalau yang masih sendiri disini Kalian tuh lagi naik daun Cuma ada rasa gak percaya diri gitu Dari diri kalian Apakah gebetan itu, apakah cowok itu Atau apakah cewek itu Beneran gak sih ada rasa sama aku gitu Jadi disini tidak punya keberanian bertanya juga gitu Kalian pasti ada satu waktu Dapet momennya nih untuk bertanya gitu Mr. Kudo Tanya aja Tapi maksudnya bukan nanya Lu suka sama gue ya gitu kan gengsi juga gitu Pasti ada Apa tuh namanya tuh kode-kode gitu Kode-kode unik dari gebetannya itu Nah ini yang sudah berpacaran disini Disini tuh ada beberapa tombak ya ibaratnya tuh kayak Aku juga gak ngerti di pergaulannya Kalian seperti apa yang ada tuh Tapi disini saling memanas gitu Saling menonjolkan saling panas-panasan gitu Yang sudah pacaran tuh kayak Jadi iri gitu Terus dibilangin ceweknya seperti ini Cowoknya seperti ini gitu Jadi kayak rusuh Ribet Jangan buat kalian berantem Nah kalau yang berumah tangga disini Berpikirnya itu Lagi kayak pecah banget Sampai-sampai kayak Mengatakan udahlah lebih baik bercerai aja Kayak gitu Terus istrinya tuh lagi kayak Marah-marah gak jelas Mesir suaminya Atau sebaliknya Suaminya marah-marah gak jelas Mesir istrinya Jadi Berantemnya tuh sampai kayak Tutup mata Tapi Kasar gitu Hmm 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 Setelah itu sih Mr. Pudo Jadi kalau yang Sedang singgolin sih Kayak menunjukkan memang Yang temen-temen sakit terus Mungkin memang sedang naik-naiknya Cuma karena Emang butuh informasi atau kejelasan lebih lanjut sih ya Iya bener Jadi ini Kayak menunjukkan Seperti yang Nisa bilang tuh Ada berbagai kode-kode dari gebetan Yang mungkin Sagittarius tuh bisa ngerti lah Kalau aku sih yakin Sagittarius ngerti lah Ketika gebetan itu ngasih kode-kodenya Sagittarius tuh bisa menerjemahkan dengan baik Gitu Karena Salah satu kumula Sagittarius tuh Emang empatinya tuh bagus Jadi dia ngerti orang ngasih kode apa Dia tuh bisa ngerti maksudnya apa Jadi ketika kode-kode itu muncul Artinya ya Berbagai informasi ini mulai ada nih Mulai ada pertembakan nih Untuknya dengan Sagittarius yang menjaga gebetan gitu kan Betul Untuk yang Sudah yang masih pacaran Sagittarius ini memang ada Konflik dengan pasangan Terutama memang karena banyak hubungan Benar Tapi kalau aku boleh tambahin Mungkin lebih karena kerjaan Karena kerjaannya Karena kerjaan si Sagittarius sendiri Atau kerjaan di pasangan yang Sagittarius Kemungkinan besar Kemungkinan besar Kalian memang waktu interaksinya terbatas Akibat dari waktu interaksi antar Sagittarius Dengan pacarnya terbatas Akhirnya omongan Berbagai masukan Omongan Ngosip-gosip di sekitar itu Malah dikedengeran Malah dimuncul Anggap aja ini Ujian untuk hubungan kalian Karena memang kebetulan di September Mungkin Sagittarius dan pacarnya memang Waktu komunikasinya relatif lebih terbatas Daripada biasanya Anggap aja ini Kayak peluang untuk Percayalah Belajar Percaya dengan pasangan Meskipun untuk komunikasi terbatas Tapi Kepercayaannya itu Mesti tetap menjaga Gitu lah ya Sama untuk yang Sudah berkeluar dengan Kartu Dua Pedang ini Memang seperti yang saya bilang Ada konflik Dimana konfliknya itu Bisa berhujung ke omongan cerai Omongan cerai Bisa kawan-kawan Sedih Memang menyedihkan Tapi justru disini Menunjukkan Sagittarius ini kan cukup Karena ada empati Sagittarius ini kan tipikal Dan cukup emosional Ketika ada masalah Oleh karena itu Kartu Dua Pedang ini sih Menunjukkan Telah masalah rumah tanggamu Dengan logika Telah masalah rumah tanggamu Walaupun nanti ada masalah rumah tangga Tolong telah Tolong teliti dengan logika Dan fakta yang ada Bukan dengan asumsi Bukan dengan gosip Bukan dengan katanya Oke Soalnya selama ini ternyata Konfliknya ini Aku lihat sih Konflik rumah tangga yang Teman-teman yang Sangittarius ini Kemungkinan besar Itu disebabkan oleh Katanya Bukan berdasarkan fakta Bukan berdasarkan logika Tapi katanya 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 Ya kan Kalian menjadi rumah tangga Bukan tetangga Bukan teman Bukan sahabat Betul 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 banget itu Kalau rumah tangganya Kenapa-kenapa Mereka mah Tinggal komentar doang Tapi yang sangsara kalian Jadi kalian Mereka komentar doang Pasti ada jalan terbaik Pasti ada jalan terbaik Dan salah satu jalan terbaik Adalah disini Justru di bulan September Sangat disarankan Untuk percaya sama pasangannya Untuk segitarius yang Sudah punya pasangan ya Percaya sama pasangannya Apapun omongan orang di luar Betul Seperti itu sih ya Oke Sekian untuk segitarius 11 September 2021 Gua Renny Fudo And Lisa Ingat to like Comment, share, dan subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax